musik karena menunya yang paling recommended disini kan rica-rica sama suike mas jadi saya pesan rica-rica sama suike terus gimana mas rasanya mas keletek pedes seger enak terus seger daging dan pupunya gimana mbak ini enak pasti ini baru pertama kali atau sudah sering kalau aku pertama kali enak 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 biasanya kalau entok itu 15 ekor 15 ekor entok hai selamat datang di channel cerita muria jangan lupa subscribe dulu ya terimakasih dan selamat menonton kuliner rica-rica selama ini akrab dengan olahan daging ayam ataupun bebek namun di kudus jawa tengah ada kedai yang menjual kuliner rica-rica dengan bahan daging entok selain rica-rica entok pengunjung juga bisa menikmati suike entok dengan kuah bumbu jahe yang segar dan hangat begitu menggugah selera sebagai menu pilihan akan sangat nikmat menyantap makanan yang berkuah dan panas untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh setelah seharian bekerja seperti di kedai makan burosidah di gang 18 gribi kudus jawa tengah yang menyajikan kuliner rica-rica entok serta suike entok sensasi kuahnya dari bumbu jahe yang pedas dan segar dipadu dengan daging entoknya yang empuk begitu menggugah selera membuat penikmatnya ketagihan entok atau mentok sendiri adalah sejenis unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya daging entok yang dimasak di kedai ini terasa empuk sekali karena direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 3 jam salah satu penggemar suike entok di kedai tersebut adalah Muhammad Yusron menyantap suike entok menurutnya sangat cocok untuk menghangatkan badan nama saya lengkapnya Muhammad Yusron mas Yusron ini menunya apa tadi yang dipesan mas? karena menunya yang paling recommended disini kan rica-rica sama suike mas jadi saya pesan rica-rica sama suike terus gimana mas rasanya mas? keletek, pedas, seger mas terus daging entoknya sendiri gimana mas? ya enggak seperti tempat-tempat lain pokoknya ini empuk jadi enggak alat emang sering kesini atau baru pertama kali? ya sering kesini setelah makan suike ini ada kasiannya enggak mas di badan mas? terasa gimana gitu? ya terasa semangat untuk menjalani kehidupan apalagi es tehnya menyegarkan sementara pengunjung lainnya Naila mengaku memilih rica-rica entok karena penasaran ia baru pertama kali mencicipi rica-rica entok karena rica-rica selama ini akrab dengan olahan daging ayam ataupun bebek Mbak namanya siapa Mbak? Naila Mbak Naila ini makan apa ini Mbak? rica-rica rica-rica apa? rica-rica entok gimana Mbak rasanya nih Mbak? enak terus segar daging dan bumbunya gimana Mbak ini? enak pas ini pas ya ini baru pertama kali atau sudah sering nih Mbak? kalau aku pertama kali ya rasanya enak recommended sementara menurut Bu Rosida, pemilik kedai menuturkan untuk membuat rica-rica maupun suike entok hampir sama dengan membuat rica-rica pada umumnya yaitu dengan tambahan bumbu seperti irisan tomat, kecap, bawang merah, bawang putih, garam dan juga merica sedangkan untuk suike entok ditambahkan bumbu rempah seperti jahe dan gula aren yang dihaluskan kemudian dimasukkan dalam air yang mendidih guna menambah cita rasa diberi taburan bawang goreng dan potongan seledri tentunya sedangkan untuk menu dagingnya pengunjung bisa memilih di bagian dada, paha, kepala atau jeruan dalam sehari Bu Rosida sang pemilik kedai yang sudah berdiri sejak 13 tahun lalu ini mengaku bisa menjual hingga ratusan porsi atau sekitar 15 ekor entok selain di wilayah kudus, pembelinya juga berasal dari luar kota yang kebetulan berlintas di jalur pantura kudus Bu Rosida ini bisa dijelaskan Bu ini menu yang dijual apa aja ini Bu? Rica-rica sama suike terus ini seperti apa Bu? rame atau seperti apa Bu? iya rame terus biasanya yang rame ditesan itu menu yang apa Bu? dua-duanya suike atau rica-rica? iya, suike sama rica-rica dua-duanya rame biasanya yang datang dari mana saja Bu? kebanyakan ya dari Jeporo juga kudus, pati banyak yang mampir juga enggak Bu? banyak untuk harganya sendiri Bu berapa? harganya kalau rica-rica entok 19 rica-rica kodok 21 suike 18 yes iya kalau seperti sekarang ini Bu, habis berapa mangkuk sehari biasanya Bu? berapa porsi? nggak bisa ngitung sih Mas biasanya? kalau entok itu 15 ekor 15 ekor entok sehari? iya bahan-bahannya apa saja Bu? biasanya Bu, yang untuk suike itu Bu? bawang putih bawang putih jahe merica gula ren garam terus kalau magic nggak pakai sayang oh gitu nggak pakai penyedap ya Bu? iya terus ini entoknya bisa empuk atau seperti apa Bu? empuk ada dimasak khusus atau seperti apa ini? dimasak khusus dimasak khusus dimasak khusus dimasak khusus dimasak khusus digodokah Mas? ? pakai kayu godoh ke jadi waves ampuk ini juga ada rempah-rempah jahe nya juga ya Bu nih untuk kesihannya apa Bu biasanya Bu? kesihannya ya Rasanya pedas, seger, hangat dikuatan ya? Iya, hangat. Nah, jika Anda penggemar masakan yang berkuah dan pedas, rica-rica dan suike entok ini wajib menjadi pilihan dan sayang untuk dilewatkan. Cukup merogoh kocek 19 ribu rupiah, Anda bisa menikmati segarnya satu porsi rica-rica dan suike entok yang pastinya bakal memanjakan lidah Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn